Pemirsa, Bupati Pamekasan dan PLN UP3 Madura menyerahkan bantuan berupa sembako dan lampu emergensi kepada warga terdampak banjir di Kelurahan Jungjangjang dan Kelurahan Patamon Pamekasan pada Kamis 3 Maret 2022 siang. Bupati Pamekasan dan PLN UP3 Madura menyerahkan bantuan berupa sembako dan lampu emergensi kepada warga terdampak banjir di Kelurahan Jungjangjang dan Kelurahan Patamon Pamekasan pada Kamis 3 Maret 2022 siang. Bupati Pamekasan dalam kunjungannya bersama dengan manajer PLN UP3 Pamekasan M. Farki Faris serta didampingi oleh jajarannya. M. Badrut Tammam, Bupati Pamekasan menjelaskan banjir yang terjadi tidak hanya karena pendangkalan sungai. Faktor penyebab lainnya adalah curah hujan yang tinggi, serapan air yang mulai berkurang, dan beberapa pohon yang ditebangi. Badrut Tammam juga tetap menghimbau masyarakat untuk membuang sampah sesuai tempatnya. Ia juga mengatakan ada tiga langkah yang harus dilakukan. Pertama, ayo terus bergandengan untuk tidak membuang sampah sembarangan, tidak melakukan penebangan pohon, dan akan melakukan pengerukan sungai. Mas Tammam juga berharap setelah kejadian ini dapat meningkatkan etos semangat, membangun kesetia kawanan, dan bantuan yang diberikan dapat meringankan beban warga yang terdampak. Sementara, M. Farki Faris, manajer UP3 Pamekasan menjelaskan, sebanyak 10 paket sembako secara simbolis dibagikan di masing-masing kelurahan, yakni kelurahan Patemon dan kelurahan Jungjangjang. Selain penyerahan simbolis, bantuan juga diberikan secara menyebar di Pamekasan, yakni di dua titik sebanyak 300 paket sembako, lalu di Kabupaten Sampang 300, serta di Kabupaten Bangkalan. Farki Faris juga berharap bantuan tersebut sedikit mengurangi beban masyarakat. Benjana banjir ini merata di Madura, termasuk di wilayah Pamekasan. Dari Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Tim Liputan Madu TV mewartakan.